Renjana Pendekar Jilid 1. Di sebuah halaman rumah yang luas dan rindang, di bawah pohon sana seorang kakek yang berjubah hijau tampak berdiri tenang dan santai, sambil berdekat tangan sedang menyaksikan seorang pemuda di depannya lagi menulis. Pemuda itu duduk bersilah di depan sebuah meja pendek, pip, pensil bulu, yang digunakan menulis itu sebesar lengan bayi, panjangnya kurang lebih setengah meter. Sebesar itu alat tulisnya, tapi yang ditulis justru huruf kecil yang disebut gaya sia oke. Saat itu dia baru habis menulis seluruh isi kitab lem hoakeng. Hingga huruf terakhir, hingga goresan pensil penghabisan, dia tetap menulis dengan tekun dan sungguh-sungguh, gerak pensilnya juga tidak kacau sedikitpun. Di tengah rimbun pohon terdengar suara tong gerak yang bising memecahkan kesunyian. Perlahan-lahan anak muda itu menaruh pensilnya, mendadak ia menengadah, katanya dengan tertawa terhadap orang tua tadi, pertemuan hang ti tidak dikesampingkan oleh setiap penghiong, pahlawan, ksatia, di dunia ini, masa ayah benar-benar tidak mau hadir? Setelah lem hoakeng selesai kau tulis barulah kau bertanya, dalam hal kesabaran jelas kau sudah ada kemajuan, ucap si kakek dengan tersenyum. Tetapi pertanyaanmu ini mestinya tidak perlu kau ajukan, masa kau masih memandang penting sebutan nung hiong segala? Pemuda itu mendongak, memandang sekejap ke arah pucu pohon, lalu menunduk pula mengiakan petua seng ayah. Rupanya bukan tanpa sebab pemuda ini mendongak dan memandang pucu pohon itu. Terdengar suara keresekan daun pohon yang perlahan, dan mendadak sesosok bayangan manusia melayang turun seringan burung hinggap di tanah. Kiranya pendatang ini adalah seorang pendek kecil cekatan yang berbaju hitam, di balik pakaiannya yang hitam ketak ringkas itu tampak otot daging yang kekar, sekujur badan penuh sikap kewaspadaan, seakan-akan anak panah yang sudah siap terpasang pada busurnya, sekali tersentuh segera akan menjepret. Akan tetapi kedua orang tua dan muda tadi tetap tenang-tenang saja, dengan tak acuh mereka menandang sekejap tamu tak diundang ini, juga tanpa bicara dan tidak menegur, seakan-akan si baju hitam memang sejak tadi sudah berdiri di situ. Mendadak si baju hitam itu bergelap tertawa, serunya, sungguh hebat gak ksan lo jin ji hal ho, ternyata benar tetap tenang meskipun gunung tai gugur di hadapannya, tak tersangka kong cu juga setenang ini, baru sekarang aku hekap cu, si merpati hitam, menyaksikan kehebatannya. Sambil berbicara ia pun memberi hormat, sikapnya tampak sangat kagum dan sangat hormat. Oh, kiranya hek tai hiap dari ketujuh tokoh ahli gintang, ucap si kakek, ji hang ho, dengan tertawa. Mestinya ciam puat tahu, di antara bulim jit kim, tujuh unggas dunia persilatan, aku si hekap cu inilah yang paling tidak becus, demikian kata si merpati hitam. Aku tidak berani menjadi bandit, juga tidak sanggup menjadi tukan kawal. Terpaksa ku cari sesuap nasi dengan kemampuan dan sifatku yang dapat menjaga rahasia untuk mengantarkan surat kepada ciam puat. Ji hang ho dengan gembira berkata, saudara hek tidak mencari nafkah dengan care yang tidak jujur dan ini benar-benar ku hormati. Tetapi aku menduga-duga, sahabat lama manakah yang meminta saudara hek untuk mengantarkan surat? Hekap cu menjawab, kalau orang itu tidak mau mengungkapkan jati dirinya maka aku berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan jati dirinya. Itu adalah kode etik pekerjaanku, aku juga tahu bahwa ciam puat bisa memaksaku untuk mengungkapkan jati dirinya. Tapi aku juga tahu bahwa surat ini mengandung suatu rahasia penting dari ciam puat. Sesudah mengucapkan kata-kata tersebut, dia mengeluarkan sebuah surat lantas memberikannya kepada ji hang ho. Ji hang ho ragu-ragu sejenak, kemudiannya menyerahkan surat itu kembali kepada hekap cu dan berkata, Tolong, bisakah kau membuka dan membaca surat ini keras-keras untukku? Hekap cu berkata, tapi, isi surat ini mengandung rahasia ciam puat. Ji hang ho tersenyum, oleh karena itu, aku ingin Anda membacakannya untukku karena aku sama sekali tidak mempunyai rahasia. Aku tidak takut siapapun mengetahui isi surat ini. Hekap cu sangat terkesan, dan ia berkata sambil tersenyum, tidak ada rahasia sama sekali. Hanya ciam puat yang bisa mengucapkan kata-kata ini. Hekap cu membuka sampul surat itu dan ia menemukan lembaran-lembaran suratnya. Lembaran-lembaran surat itu saling lengket satu sama lain, maka Hekap cu membasai jari-jarinya dengan ludah lalu memisahkan lembaran-lembaran suratnya. Dia mulai membaca surat itu keras-keras, yang terhormat saudara. Tiba-tiba saja Hekap cu jatuh dan kejang-kejang. Ji hang ho sangat terkejut dan segera bergegas menolongnya. Sesudah memeriksa denyut nadinya, ia segera tahu bahwa Hekap cu tak akan bertahan lebih lama lagi, dengan suara keras ia bertanya, Sebenarnya siapa yang menyuruh kau menyampaikan surat ini kesini? Siapa? Lekas katakan. Mulut Hekap cu terpentang, tapi tak dapat mengucapkan sepatah katapun, air mukanya dari hijau berubah pucat, dari pucat berubah merah, dari merah lantas berubah menjadi hitam, hanya dalam sekejap saja air mukanya telah berubah beberapa warna. Kulit daging mukanya juga mendadak lenyap secara ajaib. Seraut muka yang sesaat sebelumnya masih segar dan sehat, kini mendadak berubah menjadi sebuah tengkorak yang hitam. Racun. Lihai amat racun ini seru pemuda tadi dengan melenggong. Perlahan si Hang Ho berdiri, ucapnya sambil menghela napas sedih, Sebenarnya akulah yang hendak dicelakai dengan surat berbisa ini, tak tersangka dia yang menjadi korban. Meski bukan aku yang membunuh dia, tapi jelas dia mati lantaran diriku. Dilihatnya kulit daging sekujur badan hekap cu juga mulai menyusut dan hilang dalam waktu singkat, lalu dari bagian bajunya menggelinding keluar beberapa potong biji emas. Mungkin inilah imbalan bagi jasanya menyampaikan surat ini, namun juga imbalan bagi jiwanya. Melihat beberapa potong emas itu, mendadak Ji Hang Ho malah menjemput kembali surat tadi. Si pemuda terkesiap, serunya cepat, Hi, akan diapakan, ayah. Ji Hang Ho tampak sudah tenang kembali, katanya dengan perlahan, Orang ini mati lantaran diriku, betapapun harus ku balas budinya. Apalagi, begini keji kera orang yang hendak membunuh diriku ini, kalau kera yang satu gagal, tentu di anasih ada tipu daya yang kedua. Jika hal ini sampai terjadi, maka hidupku tentu akan menyesal dan merasa berdosa, kan lebih baik aku pun mati agar hatiku bisa tenteram. Tapi, tapi ayah tidak ingin mencari tahu, sesungguhnya siapa yang hendak mencelakai engkau. Selama hidup ayah tiada bermusuhan dengan siapapun, maka sungguh aneh, siapakah gerangan. Belum habis ucapan pemuda tadi, sekonyong-konyong terdengar suara belang yang amat keras, beberapa potong emas tadi mendadak-meledak, semua benda seperti pot air, kertas tulis, tatakan tinta dan sebagainya yang berada di atas meja pendek tadi sama tergetar dan jatuh ke tanah. Ji Hang Ho sendiri tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, padahal sebenarnya dia sudah melompat mundur beberapa meter jauhnya untuk kemudian lantas melayang balik ke tempat semula. Sorot matanya yang semula tenang-tenang itu kini mengandung rasa marah, ucapnya sambil mengepal tangannya, orang ini sungguh keji, ternyata di dalam lantakan emas juga diberi obat peledak, bahkan sudah diperhitungkan saat meledaknya setelah Hek Kapcu menyerahkan surat kepadaku, jelas bukan cuma aku saja yang ingin dibunuhnya, malahan orang yang menyampaikan surat ini pun hendak dibinasakan agar tutup mulut untuk selamanya. Romen muka pemuda tadi juga berubah, katanya dengan gemas, orang macam apakah yang berhati keji dan juga perencana yang rapi ini? Apabila orang ini tidak ditumpas, bukankah dunia perselatan akan? Sebetulnya hal ini pun tak dapat menyalahkan dia, Ji Hang Ho cepat memotong ucapan pemuda itu dengan tersenyum pedih. Jika secermat ini dia berusaha membunuh diriku, mungkin karena aku pernah berbuat sesuatu kesalahan, makanya dia sedemikian benci padaku. Air mati si pemuda tampak berlinang-linang di kelopak matanya, katanya dengan suara terdengar gemetar, tapi engkau orang tua masakah pernah berbuat kesalahan? Engkau demikian baik terhadap siapapun juga, tapi toh ada orang yang berusaha membunuhmu, dimanakah letak keadilan dunia Kang Ho ini? P.W.E. Giyok, ucap Ji Hang Ho dengan tenang jangan terburu napsu, jangan kau bilang dunia Kang Ho sudah tiada keadilan lagi. Hidup seseorang betapapun sukar terhindar dari berbuat salah, aku pun tidak terkecuali. Hanya saja, hanya saja seketika aku tidak ingat kesalahan apa yang pernah kulakukan. Tanda petik, Pada saat itulah mendadak di kejauhan sana ada suara orang membentak, di mana Ji Hang Ho? Di mana Ji Hang Ho? Susu menyusul suara bentakan itu dan makin lama semakin mendekat, di tengah suara bentakan itu terseling pula suara jeritan kaget dan takut serta caci maki, lalu terdengar pula suara pintu didobrak dan jatuhnya benda berat, suara itu terus berkemandang, mandang, jelas para centeng keluarga Ji tidak mampu merintangi masuknya penyatron. Orang macam apakah berani menerjang kemari kata si pemuda yang bernama Ji Pwe Giok itu dengan rada terkesiap. Tapi Ji Hang Ho tetap tenang-tenang saja, ucapnya dengan perlahan, sebetulnya mereka tidak perlu merintangi pengunjung, apalagi tamunya sudah masuk rumah, buat apa kau repot-repot keluar menyambutnya, mendadak ia berpaling kesana dan dengan tertawa, silakan kalian masuk saja. Benar juga, melalui pintu bundar taman sana lantas menerobos masuk lima orang lelaki kekar berbaju selam yang mentereng, semuanya tampak garang dengan wajah diselimuti napsu membunuh, tapi demi nampak Ji Hang Ho dan puteranya menyambut kedatangan mereka dengan tenang-tenang saja, mereka jadi melengah sendiri. Lelaki kekar pertama yang berwok dan memegang kolok tebal bergelang sembilan lantas mementak dengan bengas, Ji Hang Ho, keparat kau, akhirnya ku temukan juga kau. Sambil meraung ia ayunkan goloknya yang bergelang sehingga berbunyi gemerincing itu, dengan kalap Ji Hang Ho di bacoknya. Daun pepohonan sama tergetar bertebaran oleh guncangan angin bacokan golok yang keras itu, namun Ji Hang Ho tetap berdiri tenang tanpa bergerak seakan-akan sengaja menantikan bacokan golok lawan. Tanpa mengangkat kepala, tiba-tiba pemuda Ji PWE Giyok menjentikan jarinya perlahan. Terdengar suara krit sekali, menyusul lantas berbunyi terang golok tebal si berwok sudah terjatuh ke tanah. Setengah badan laki-laki berwok itu terasa kaku kesemutan, telinga pun mendengung karena suara gataran tadi, mukanya menjadi pucat. Ia pandang anak muda tadi dengan melenggong, tidak berani maju dan tidak berani mundur. Perlahan-lahan Ji PWE Giyok mendekati orang itu, tapi mendadak Ji Hang Ho membentak tertahan, jangan melukai orang, PWE Giyok. Karena itu, Ji PWE Giyok lantas berhenti dan tidak melangkah maju pula. Si berwok lalu bergelak tertawa, teriaknya, Betul, Ji Hang Ho suka menganggap dirinya seorang arif bijaksana, selamanya tidak mau melukai orang. Tapi biarpun kau tidak mau melukai aku, aku justru hendak membinasakan kau. Bila mana kau berani mengganggu seujung rambutku, itu berarti kau adalah manusia munafik yang sok jual nama kosong. Dia ternyata memutar balikan persoalan dan menjadikan alasan tidak masuk di akal itu untuk menyudutkan Ji Hang Ho, sungguh manusia yang tidak tahu malu dan berhati keji. Akan tetapi Ji Hang Ho tetap tenang saja dan menghadapinya dengan tak acuh, ia malah tersenyum kemudian berkata, Jika demikian, jadi bagaimanapun juga kalian pasti akan mencabut nyawaku. Ucapanmu memang tepat teriaksi berwok sambil menyeringai. Mendadak ia jatuhkan diri ke tanah dan terus menggelinding maju, tahu-tahu goloknya yang jatuh tadi sudah direbutnya kembali, dengan golok terhunus ia lantas membentak, Hayo saudaraku, mau tunggu kapan lagi? Di tengah bentakannya, serentak lima macam senjata, yaitu golok bergelang sembilan, pedang pencabut nyawa, gaetan berkepala harimau, boan koampit dan tombak berantai, terus menyerang. Pada saat itu juga mendadak terdengar seorang tertawa panjang dan berseru, hahaha, melulu kalian ini pun berani menyerang Jilo Ciempu. Menyusul suara itu sesosok bayangan orang melayang turun dari puncak pohon dan menerjang ke tengah hujan senjata tadi. Terdengar suara gemerentang, golok bergelang tadi yang pertama-tama mencelat dan menancap di batang pohon sana. Habis itu krek, pedang juga patah menjadi dua. Lalu boan koampit mabur ke udara, gaetan berbalik merobek perut kawan sendiri yang berpedang tadi, sedangkan rantai tombak membelit leher orang yang main gaetan, seketika orang itu roboh terguling. Orang ini muncul mendadak, gerak tubuhnya juga amat cepat, jurus serangannya bahkan secepat kilat dan sukar ditahan. Keruan Ji Hang Ho dan Ji Pwe Giok melengat. Baru sekarang mereka dapat melihat jelas pendatang ini adalah seorang pemuda cakap bertubuh jangkung dan berbaju sutera ungu tipis, sinar matanya mencorong tajam, gagah berwibawa, cuma mukanya pucat lesi, dingin kaku tanpa sesuatu tanda perasaan apapun sehingga kelihatannya rada menyeramkan. Dia langsung menyembah kepada Ji Hang Ho, katanya dengan sangat hormat, di tengah perjalanan hamba sudah mendengar berita maksud lima orang ini akan membuat celaka Ciam Pua, maka ku kuntit kemari. Setelah menyaksikan Ciam Pua memperlakukan mereka sedemikian baik, akan tetapi mereka malah tidak tahu diri, terdorong oleh rasa penasaran sehingga Ker, turun tangan hamba terlalu keras dan membinasakan mereka di kediaman Ciam Pua, untuk ini kemohon Ciam Pua sudi memberi ampun. Dia telah berjasa membantu Ji Hang Ho, tapi dia malah minta maaf dan mohon ampun. Ji Hang Ho menghela nafas kemudian berkata, apa yang Anda lakukan ini adalah karena mengelah diriku, permintaan ampun ini harap jangan disebut lagi. Tentang kelima orang ini. Ai, aku sendiri tidak tahu bilakah pernah bermusuhan dengan mereka sehingga kini jiwa mereka harus melayang. Setelah terdiam sejenak, ia tertawa sambil membangunkan pemuda baju ungu, katanya, Anda masih muda dan cakep, alangkah gembiraku bila Anda ini adalah putra seorang sahabatku. Pemuda itu tetap tak mau bangun, ia masih mendekam di atas tanah dan berkata, meski Ciam Pua tidak mengenal hamba, tapi jiwa hamba sesungguhnya adalah hadian Ciam Pua. Terlalu banyak kebijakan yang disebar oleh Ciam Pua, tentu Ciam Pua sudah melupakan anak kecil yang pernah mendapat perlindungan dahulu. Ji Hang Ho menggandeng tangan pemuda itu dan tarik bangun, katanya dengan tertawa, bahkan telah menyelamatkan jiwaku, tampaknya Tian memang maha adil, sampai di sini sekonyong-konyong ia menggentak tangannya sehingga pemuda itu terlempar jauh ke sana. Ji Hang Ho sendiri pun sempoyongan, katanya dengan suara gemetar, kau, kau siapa sesungguhnya? Pemuda baju ungu sempat berjumpalitan di udara, lalu turun ke bawah dengan ringan, mendadak ia menengadah dan terbahak-bahak, katanya, Jiloji, telapak tanganmu sudah terkena cuhon buceng Ciam, jarum pencabut nyawa tanpa kenal ampun, walaupun malaikat dewata juga tak akan sanggup menyelamatkan kau, maka jangan harap lagi kau akan mengetahui siapa diriku ini. Dalam pada itu J.P.W.E. Giyok telah melompat ke samping ayahnya, dilihatnya kedua tangan seng ayah sudah membengkak satu kali lebih besar, hanya dalam sekejap itu warnanya hitam pekat, panas seperti dibakar. Waktu ia pandang wajah orang tua ini, tubuhnya yang gemetar sudah tidak kuat berdiri lagi, mulutnya terkancing rapat dan tidak mampu bicara. Sedih dan gusar tidak kepalang hati J.P.W.E. Giyok, lantas ia berteriak dengan suara parau, sebenarnya ada permusuhan apa antara kau dengan kami? Mengapa kau turun tangan sekeji ini? Permusuhan? Haha, selamanya aku tidak ada permusuhan apapun dengan orang siji, jawab pemuda baju ungu dengan tertawa. Tujuanku tiada lain hanya ingin mencabut nyawa kalian saja. Sambil bicara dan tertawa, air mukanya tetap dingin dan kaku tanpa emosi apapun. J.P.W.E. Giyok memandang jenazah seng ayah yang menggelepak di tanah itu, ucapnya pula sambil menggertak gigi, jadi kau yang mengatur semua rencana keji ini. Betul, jawab pemuda baju ungu, demi mencabut nyawa kalian ayah dan anak, yang mengiringi kematian kalian sudah lebih daripada enam orang ini. Mendadak ia bersyul, dan serentak dari luar padar tembok melompat masuk likuran lelaki berbaju hitam, semuanya bersenjata pedang atau golok, setiap orang tampak gesit dan tangkas, tampaknya likuran orang ini adalah jago silap pilihan, semuanya memakai kedok muka dengan sepotong kain sutra ungu, nyata mereka sengaja menyembunyikan muka aslinya. Orang si ji, demikian si pemuda baju ungu tadi berseru pula dengan tertawa, ku kira lebih baik kau menyerah dan terima nasib saja. Yang kami takutkan adalah Kim Ibu Nciang, pukulan lunak sutra emas, andalan Jiloji yang tiada tandingannya di dunia ini. Sekarang Jiloji sudah mampus, lalu apa yang dapat kau lakukan? Sekilas pandang saja JPWE Giok sudah mengetahui kawanan penyateron ini adalah jago-jago kelas satu seluruhnya, hatinya tidak kepalang sedihnya, juga gusar tak terkatakan, dengan sendirinya juga sangat terkejut. Bila mana orang lain, mungkin sudah panik dan bingung, jika tidak patah semangat dan ketakutan tentu menjadi nekat dan mengadu jiwa dengan musuh. Akan tetapi JPWE Giok memang pemuda yang lain daripada yang lain. mendadak ia membalik badan bagian bajunya diringkaskan pada pinggang lalu panggul tubuh Seng Ayah, menyusul pensil besar bergagang besi yang dibuatnya menulis tadi dirayahnya. Dalam pada itu kawanan lelaki berbaju hitam tadi sudah mendesak maju melihat pemuda si Ji ini masih tetap berdiri di situ dengan tenang dan mantap, mau tak mau mereka jadi melengat. Habis itu baru mereka mengangkat senjata dan menerjang maju. Cahaya senjata bertaburan, berpuluh golok dan pedang menyerang serentak, ada yang membacok, ada yang menusuk, ada yang menebas, semuanya ditujukan satu sasaran, semuanya teratur sedikit pun tiada terdengar benturan senjata di antara teman sendiri. Akan tetapi mendadak angin puyuh berjangkit, jian kintipit atau pencil besi seribu kati senjata khas JPWE Giok, menyapu dengan keras, terdengar suara gemerentang yaring, golok dan pedang musuh sama bengkok dan patah, ada pula yang terlepas dari tangan. Belasan orang tergetar mudur dengan bahu pegal dan tangan linus sehingga sulit diangkat untuk seketika. Sungguh mimpi pun mereka tidak menyangka pemuda yang kelihatannya lemah lembut dan bermuka putih. Cakap ini ternyata memiliki tenaga sakti sebesar ini. Namun orang-orang ini pun bukan jago-jago kelas kambing, meski terkejut mereka tidak menjadi gentar, setelah belasan orang tergetar mundur segera belasan orang menerjang maju pula. Cepat jian kintip JPWE Giok berputar lagi. Sekali ini tiada seorang pun yang berani keras lawan keras, mereka terus berputar dan mencari peluang untuk menyerang. Seketika terdengar angin menderu-deru sehingga daun pohon sama rontok berhamburan. Likuran orang itu ternyata dapat bekerja sama dengan rapat, sebagian dari kanan dan sebagian lagi dari kiri, sebagian mundur, bagian lain lantas ganti maju. Namun sebegitu jauh tiada seorang pun yang mampu menembus lingkaran pertahanan JPWE Giok. Cuma, meski jian kian tipik andalannya ini sangat lihai, namun bobotnya terlalu berat dan juga agak panjang, kurang lincah untuk digunakan seperti pedang biasa, tenaga yang harus dikeluarkan juga lebih banyak. Maka setelah belasan jurus, DJPWE Giok yang putih bersih itu mulai dipenuhi butiran keringat. Bagus, beginilah caranya seru si pemuda baju ungu tadi dengan tertawa. Kuras dulu tenaganya baru nanti bekuk dia. Kalau tikus sudah masuk kaleng, masakan dia mampu kabur. Wajah yang kelihatan kaku dingin tanpa emosi itu jelas lantaran dia memakai topeng, tapi dari suaranya dapat diduga usianya memang belum tua. Meski JPWE Giok sedang menghadapi kerubutan orang-orang itu, namun pandangannya tak pernah lalai memperhatikan pemuda yang keji ini, lebih-lebih bu ceng ciam yang siap digenggam pemuda itu. Di dengarnya pernapasan ayah yang berada di gendongannya itu semakin lemah sehingga akhirnya hampir tak terdengar lagi, sedangkan musuh tangguh di hadapan mati semakin mendesak, bahkan jarum berbisa yang siap di tangannya itu kelihatannya segera akan ditaburkan. Hancur hati PWE Giok saking sedihnya, tenaga pun mulai habis. Ia menjadi nekat, dia tahu bila tidak segera berusaha meloloskan diri, mungkin selanjutnya tak dapat lagi mengetahui asal lusul dan maksud tujuan sesungguhnya pihak musuh, keadaan memaksanya harus segera keluar. Karena itulah mendadak ia merawung murka, Jian Kim Pit menyapu dengan gerakan Heng So Jian Kun atau menyapu ribuan prajurit, kemudian ujung pensil itu terus menotok ke dada seorang lelaki yang berada di samping kanan. Kejut orang itu tak terhingga, cepat ia menjatuhkan diri lantas menggelinding ke sana, saking kerasnya tikaman pensil JPWE Giok itu hingga ujung pensil langsung menancap di tanah, tapi dengan tenaga pantulan tikaman itu tubuh JPWE Giok juga lantas melayang lewat di atas kepala orang banyak, melewati pucuk pohon, kemudian bagai seekor burung raksasa ia terus terbang keluar. Bahwa Jian Kim Tip itu masih mendatangkan daya guna sebagus itu, tentu saja tiada pernah terpikirkan oleh orang-orang itu. Kejar segera si pemuda baju ungu berteriak. Sekali totol kakinya, secepat anak panah terlepas dari busurnya ia pun melayang keluar. Namun dia agak ketinggalan, apalagi ginkangnya memang juga selisih jauh dibandingkan JPWE Giok. Lebih-lebih daya pantulan tikaman pensilnya itu. Ginkang JPWE Giok tiada ubahnya bertambah satu kali lipat. Ketika pemuda baju ungu melayang keluar pagar tembok taman, di luar hanya tampak pepohonan yang liu melambai perlahan tertiup pangin, air sungai mengalir berkilau tertimpa seng suria. Seokor anjing kecil berlari ketakutan ke seberang jembatan sana dengan mencawat ekor. Sesungguhnya JPWE Giok belum kabur pergi, dia justru bersembunyi di tengah-tengah semak-semak rumput di bawah jembatan. Karena menggendong ayahnya, sisa tenaga PWE Giok tidak mengizinkan dia berlari lagi, terpaksa ia menyerempet bahaya dan mengadu kecerdasan, ia gunakan jiwa sendiri untuk bertaruh dengan pihak musuh. Didengarnya pemuda baju ungu tadi sedang membentak perlahan, kejar, bagi keempat jurusan, lekas. Terdengar seorang berkata, jangan-jangan di bawah jembatan. Tapi dengan gusar si pemuda baju ungu memotong, orang Siji bukanlah orang bodoh, masakan dia menunggu kematian di bawah jembatan. Menyusul lantas terdengar suara berkibarnya kain baju, satu persatu orang-orang itu melayang lewat jembatan. Kelung, anjing kecil tadi melengking terdepak jatuh ke sungai. Mungkin si pemuda baju ungu tadi memergunakan anjing sialan itu sebagai pelampias marahnya. Setelah riak air tenang kembali, suasana sekeliling lantas sunyi senyap pula, hati J.PWE Giok juga merasa lengga. Namun begitu ia tetap meringkuk di semak-semak itu dan tidak berani bergerak. Dia benar-benar pemuda yang sabar, ia tunggu sampai sekian lama, setelah yakin benar-benar rombongan orang tadi tidak kembali lagi barulah ia melompat keluar, tapi ia tidak menuju ke tempat lain, sebaliknya ia langsung berlari pulang ke rumahnya sendiri. Kalau orang lain memperhitungkan dia pasti tidak berani pulang ke rumah, maka dia justru sengaja balik lagi ke situ. Halaman rumah tetap sunyi senyap dengan pepohonan yang rimbun, seperti tidak pernah terjadi apapun. Hanya keenam sosok mayat itu yang mengingatkan dia pada kejadian sedih tadi. PWE Giok langsung berlari masuk ke ruangan dalam, ia beringkan ayahnya di tempat tidur, lalu dari amari dikeluarkannya sebuah botol, seluruh isinya ia tuangkan ke mulutnya. Obat mujarab ini adalah buatan khusus orang tua itu sendiri dan entah sudah berapa kali menyelamatkan jiwa manusia, namun sekarang ternyata tidak sanggup menyelamatkan jiwanya sendiri. Baru sekarang J.PWE Giok mencucurkan air mata. Sinar seng surya menyorot masuk melalui jendela sana, wajah si orang tua itu kelihatan telah hitam, pada dadanya masih tersisa embusan napasnya yang terakhir, dengan lamat-lamat ia membuka matanya dan berkata dengan lemah apa, apa salahku? Kesalahan apa yang kulakukan? Dengan tubuhnya PWE Giok mengalingi sinar matahari yang menyelaukan pandangan orang tua itu, ucapnya dengan air mat meleleh, ayah, engkau tidak pernah berbuat salah. Orang tua itu seperti mau tersenyum, namun senyumannya sudah sukar lagi menghias mukanya yang mulai kaku, hanya ujung mulutnya saja berkerut sedikit. Lalu katanya pula dengan lemah, satu kata demi satu kata, aku tidak salah. Kau harus meniru aku, jangan lupa mengalah, sabar, mengalah, sabar, suaranya semakin lemah hingga akhirnya tak terdengar lagi. PWE Giok berlutut lemah di depan pembaringan tanpa bergerak, air matanya masih terus bercucuran, sampai lama dan lama sekali air matanya belum lagi kering. Sinar matahari sudah tak ada lagi, di dalam kamar mulai gelap gulita. Di tengah kegelapan dan kesunyian itu, tiba-tiba saja terdengar suara langkah orang. Langkah kaki orang ini amat perlahan dan berat, setiap langkahnya seolah-olah menginjak remuk hati orang, suara tindakan ini berkumandang dari seram di samping sana sehingga akhirnya sampai di depan pintu. Perlahan-lahan pintu kamar terpentang, didorong orang. PWE Giok masih tetap berlutut di dalam kegelapan tanpa bergerak. Sesosok bayangan melangkah masuk ke dalam kamar, setindak demi setindak, seperti badan halus, begitu lambat jalannya, padahal perawakannya kelihatan langsing kecil, tapi langkahnya sedemikian beratnya seakan-akan menyarat benda beribu kati. Akhirnya PWE Giok berdiri. Orang itu terkejut dan melompat mundur keluar kamar, lalu tegurnya, Siya, siapa kau? Seyugianya yang bertanya adalah Jip PWE Giok, tapi dia malah bertanya lebih dulu, namun PWE Giok hanya memandangnya dengan tenang, samar-samar kelihatan pinggang orang yang ramping dan rambutnya yang panjang terurai, jelas seorang perempuan. Di luar dugaan, tiba-tiba saja perempuan itu berteriak kalap, bangsat keparat, keji amat caramu, berani kau, tetap tinggal di sini. Segera ia mencabut pedangnya, sinar perak gemerdep, ia menubruk maju sekaligus melancarkan tujuh kali tusukan. Langkahnya tadi begitu berat, tapi sekarang gerak pedangnya demikian enteng dan gesit, cepat dan ganas pula. Terpaksa PWE Giok berkelit kian kemari untuk menghindarkan tujuh kali serangan maut itu, lalu ucapnya dengan suara tertahan, Leng Hoa Kiam, perempuan tadi melengat, ia lantas menjengek, keparat, kau pun kenal kebesaran ilmu pedang keluarga lem. Kau, akuji PWE Giok kata anak muda itu dengan menghela nafas dan menyurut mundur dua-tiga langkah pula. Kembali perempuan tadi melenggung dan menarik pedangnya, akhirnya pedang jatuh ke lantai, ucapnya dengan menunduk, Ji, Ji Toako, apakah, apakah paman? Sambil bicara sorot matanya mengikuti pandangan PWE Giok ke arah tempat tidur, dan bicara sampai di sini agaknya samar-samar ia dapat melihat siapa yang berbaring di situ, tanpa terasa tubuhnya bergetar dan mengigil, akhirnya ia menjatuhkan diri ke lantai dan menangis, oh, aku tidak percaya. Sungguh tidak percaya. PWE Giok tetap memandangnya dengan tenang. Setelah menangis si nona mulai serat barulah ia berkata mendadak, sudahlah, kau sudah cukup menangis, sekarang bicaralah kau. Tapi PWE Giok masih tidak bersuara, tapi menyalakan lampu sehingga kelihatan baju putih tanda berkabung yang dipakai si nona. Baru sekarang hati PWE Giok tergetar, serunya, Paman Lim, apakah Paman Lim? Ya, enam hari yang lalu ayahku telah dicelakai orang kata si nona dengan suara parau. Siap, siapa yang melakukannya sekeji itu tanya PWE Giok dengan muka pucat. En, entah, aku, aku tidak tahu. Mendadak si nona meoleh, di bawah cahaya lampu kelihatan wajahnya yang cantik dan juga agak kurus dan lesu, matanya merah bendul karena terlalu banyak menangis, meskipun penuh rasa sedih tetapi masih tetap terbelalak memandang PWE Giok, sorot matanya menampilkan keteguhan hatinya. Apakah kau heran tanyanya sambil melototi PWE Giok? Ayahku terbunuh, tapi aku tidak tahu siapa pembunuhnya. Waktu itu aku sedang keluar, sepulangku di rumah, jenazah ayah pun sudah dingin. Di rumahku sekarang tiada lagi terdapat seorang hidup. Sungguh tak terbayangkan oleh PWE Giok bahwa anak perempuan yang kelihatan lemah lembut ini setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan itu masih sanggup melakukan perjalanan sejauh ini ke rumahnya sini. dan sekarang masih dapat bicara dengan jelas.